Pemirsa Taman Marga Satwa Ragunan dipadati pengunjung yang ingin melihat satwa dan bertamasya bersama keluarga. Selain menyenangkan, harga tiket masuk ke Ragunan juga rabah di kantong. Dan untuk tiket sendiri tidak ada perubahan pemirsa dengan hari biasa yakni 4.000 rupiah untuk orang dewasa dan 3.000 rupiah untuk anak-anak. Bertempatan dengan momen lebaran dan hari bubi, Ragunan mengadakan atraksi memberi makan gorila bernama Komu. Dan hari ini pemirsa Komu juga berulang tahun dan dirayakan bersama para pengunjung di Ragunan. Uniknya ini karena bertempatan dengan lebaran, Komu dibungkus dengan tempat seperti ketupat lalu diberikan kepada Komu. Nah tercatat ada sekitar 12.000 pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan dan jumlah ini pastinya akan terus bertambah hingga nanti loket ditutup pada pukul 17.